Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan judul kotbah pada pagi hari ini berjudul ketika hidup tidak memiliki jawaban. Terima kasih. Tidak kita memiliki jawaban. Seringkali kita bertanya, saudari, mengapa saya harus mengalami kejadian ini ataupun masalah ini? Dan ketika kita bertanya kepada diri kita, maka kita tidak menemukan jawabannya. Mengapa saya atau keluarga saya harus mendapatkan penyakit yang berat ini? Atau mengapa di saat saya sedang memerlukan sekali dana, tiba-tiba perusahaan tempat saya bekerja memberhentikan saya? Atau mengapa orang yang begitu saya kasihi harus pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya? Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa dan kita tidak menemukan jawabannya? Dan ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun kepada orang-orang yang berbuat jahat. Seringkali kita berpikir ketika seseorang berbuat jahat kepada Tuhan, ketika seseorang melakukan hal yang Tuhan tidak suka, maka Tuhan akan menghukum dia, itu adalah sesuatu yang memang layak dia terima. Tetapi kita sadari bahwa di dalam hidup ini siapapun itu, meskipun seseorang itu telah berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi dia bisa tetap mendapatkan masalah di dalam kehidupan. Sehingga seringkali timbul seseorang dari pertanyaan di dalam diri kita, ketika kita melihat orang-orang lain yang hidupnya seakan-akan lebih baik dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan sehat, bahagia, berkecukupan, anak-anaknya juga kelihatannya baik-baik semua, berhasil. Dan ini membuat kita bertanya-tanya dan menjadi pergumulan di dalam hati kita. Khususnya di tengah pandemi ini, saudari ya, begitu banyak tekanan yang kita alami, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi kepada kita, anak-anak Tuhan? Pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang jika kita lihat hidupnya banyak memiliki, hidup yang tidak memiliki jawaban di dalam hidupnya. Memiliki banyak pertanyaan di dalam hidupnya. Tokoh itu adalah Yusuf, saudari. Kita tidak sama-sama baca dari Kitab Kejadian, pasal 37, ayat 3-4. Kita akan membaca dari Kitab Kejadian, pasal 37, ayat 3-4. Saya bacakan, ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4. Di sini kita lihat, Yusuf memiliki pertanyaan yang pertama di dalam hidupnya, yaitu ketika dia muda, dia bertanya mengapa semua saudaranya membenci dia. Yusuf lahir di sebuah keluarga besar. Ibu dari Yusuf adalah istri yang dikasihi oleh ayahnya, dan ia lahir pada masa tua ayahnya, sehingga ia dikasihi oleh ayahnya. Dan Yusuf juga memiliki perilaku yang baik jika kita membacanya di Alkitab. Dia seorang anak yang taat dan patuh, sehingga ayahnya lebih mengasihinya daripada semua saudaranya yang lain. Di ayat yang telah kita baca tadi, dikatakan bahwa ayahnya membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jubah yang beraneka warna. Jubah yang maha indah yang memiliki banyak warna, tentu memiliki harga yang sangat mahal. Karena pada saat itu, pada zaman dahulu, sulit sekali membuat pakaian yang memiliki banyak warna. dan ketika seorang orang tua memiliki anak yang lebih dari satu, maka ketika dia memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang lain, maka anak-anaknya dapat saling iri, sosodari. Dan sang anak tidak dapat menyalahkan orang tuanya. Karena orang tuanya lebih mengasih saudaranya yang mungkin lebih pintar, lebih cantik, atau lebih penurut, sehingga orang tuanya lebih mengasih saudaranya. Dan ini terjadi juga kepada Yusuf, sosodari. Tidak semua anak diberikan jubah maha indah ini, sehingga membuat saudara-saudara Yusuf yang lain iri dan benci kepadanya. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita, sosodari. Ketika kita memiliki anak, maka setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Kita harus dapat memberikan perhatian kepada mereka semua. Mungkin ada anak yang dia lebih pintar, dia lebih cepat untuk belajar, dan juga ada mungkin yang dia lebih penurut, ataupun lebih cantik, atau lebih tampan. Tetapi setiap anak sebenarnya adalah titipan daripada Tuhan yang paling berharga, yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita dapat memberikan perhatian kepada semua anak-anak kita. Dan di dalam kisah ini, dikatakan bahwa saudara-saudari Yusuf tidak mau menyapanya. Kita bisa baca dari kitab kejadian pasal 37, ayatnya yang kedua. Saya baca kan, kitab kejadian pasal 37, ayatnya yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Di sini dijelaskan bahwa Yusuf adalah seorang anak yang jujur dan sederhana. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak benar, atau sesuatu yang salah, maka dia akan melaporkannya kepada ayah. Dan jika kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ketika Yusuf mendapat mimpi pun, dia akan menceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Tetapi kita lihat, saudara-saudari, meskipun dia tidak melakukan kesalahan, tetapi saudara-saudaranya membenci dia. Dan ini bukanlah hal yang mudah, saudari. Ini bukanlah hal yang mudah, saudari. Beberapa tahun yang lalu, di dalam pekerjaan saya di kantor, saya pernah memiliki teman yang dia tiba-tiba tidak suka atau membenci saya. Meskipun saya sudah berusaha untuk menyapa dia, atau berkata dengan ramah kepada dia, dia tetap bersikap acuh-tidak acuh dan tidak mau menyapa balik. Dan saya merasakan bahwa ketika itu, setiap kali mau bekerja, hati saya begitu tidak enak ya. Karena harus berada satu ruangan dengan orang yang tidak suka kepada kita. Dan hanya oleh kasih karunia Tuhan, saya hanya bisa berdoa, dan pada akhirnya orang itu bisa mengerti dan bisa kembali berbicara kepada saya. Itu saya dalam lingkup ruang pekerjaan, saudari. Tetapi Yusuf di dalam lingkup keluarga. Tentu apa yang dirasakan Yusuf sangatlah menyulitkan dia, menyudutkan dia. Tetapi ini bukanlah pertanyaan yang, bukan pertanyaan kesatu saja, saudari. Tetapi ada lagi pertanyaan tidak terjawab ini masih berlanjut di dalam kehidupan Yusuf. Pertanyaan yang kedua ialah, mengapa saya harus dikhianati? Kejadian ini terjadi ketika Yusuf membantu ayahnya untuk mencari tahu keadaan dari kakak-kakaknya. Kita sama-sama baca dari kitab kejadian, pasal 37 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan kitab kejadian, pasal 37 ayat 13 sampai 14. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat si kem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar itu, kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yaakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke si kem. Di sini kita lihat bahwa Yusuf pada saat itu berniat baik untuk membantu ayahnya dan untuk melihat kabar dari saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dia terima adalah sesuatu hal yang buruk, saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya membenci dia, maka saudara-saudaranya ingin membunuh dia pada saat itu. Tetapi akhirnya tidak jadi, dia hanya dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Dan pada akhirnya dia dijual kepada orang asing. Kita baca ada kitab kejadian pasal 37 ayat 27 sampai 28. Kita baca ada kitab kejadian pasal 37 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan, 27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ayat 28, ketika ada saudara-saudara-saudara median lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kita tahu saudari, untuk dibenci saja sudah merupakan suatu hal yang sulit. Tetapi kini dia dikianati dan dijual. Usia Yusuf pada saat itu berumur 17 tahun, saudara-saudari. Umur 17 tahun adalah saat-saat seseorang ingin diperhatikan dan dikasihi. Saat itu kita ingin bisa mendapatkan perhatian dari keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan kita tahu, saudari, bahwa Yusuf adalah seorang anak yang sangat dikasih oleh ayahnya. Tentulah dia akan sangat kehilangan ayahnya. Jadi tentu pada saat itu, kita bisa memahami betapa sedih dan betapa menderitanya Yusuf pada saat dia dibawa untuk dijual ke negeri yang jauh. Dan jika kita lihat ketidakberuntungan Yusuf tidak hanya berhenti sampai di sana, masih berlanjut, saudari. Pada akhirnya dia dijual di Mesir dan dia dibeli oleh Tuhannya yang bernama Potiphar. Dan atas penyertaan Tuhan di dalam pekerjaannya, maka dia bisa berhasil di dalam pekerjaannya dan diangkat oleh Tuhannya atau mengapalai rumah dari Tuhan. Tetapi masalah masih menghampiri kehidupan Yusuf. Di mana istri Tuhannya menyukai dia dan ingin tidur dengan dia. Yusuf, karena dia berpegang kepada firman Tuhan, dia dapat bertahan dan menolak ajakan daripada istri Tuhannya tersebut. Tetapi setelah berkali-kali digoda, dan Yusuf tetap terjak mau, pada akhirnya dia difitnah oleh istri Tuhan. Kita bisa sama-sama baca dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 19 sampai 20. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 19 sampai 20. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Ayat 19, baru saja didengar oleh Tuhannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh Tuhannya dan dimasukkan. Kedalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ini adalah pertanyaan ketiga di dalam kehidupan Yusuf. Mengapa saya yang telah menolak melakukan dosa, menolak ajakan istri Tuhan saya justru dimasukkan ke dalam penjara? Tidak mudah, saudari, bagi seorang yang masih muda seperti Yusuf, untuk dapat menolak ajakan dari istri Tuhannya sendiri. Tetapi meskipun dia telah dapat mengalahkan godaan tersebut, tetapi dia tidak menerima berkat daripada Tuhan. Tuhannya ternyata lebih mempercayai perkataan istrinya, sehingga Tuhannya langsung mempenjarakan Yusuf pada saat itu. Selama ini, kita seringkali berpikir bahwa ketika kita mengikuti perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita dan akan membebaskan kita dari setiap masalah yang akan kita temui. Dan setelah itu, kita akan memuliakan dan bersyukur kepadanya. Ini adalah hal yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu kesaksian-kesaksian yang kita dengar pun biasanya demikian, saudari. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, dan kita akan bersyukur kepadanya. Tetapi ketika kita mendengar kesaksian, ketika ada anak Tuhan yang telah berseru-seru kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya tetap meninggal, atau tetap di PHK, atau tetap mengalami hal yang buruk, maka kita tidak menyukai kesaksian tersebut. Kalau kita mendengar kepadanya, kita akan menolong kita. Karena kita merasa bahwa jika kita sudah melakukan hal yang baik, maka kita patut menerima penghargaan daripada Tuhan. Tetapi kita lihat kisah Yusuf, saudari. Dia sudah berusaha untuk menolak dosa, tetapi dia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Jika kita menjadi Yusuf pada saat itu, apakah kita masih dapat tetap beriman ketika kita berada di dalam penjara? Apakah kita masih dapat berdoa kepada Tuhan pada hari pertama ketika kita berada di dalam penjara tersebut? Ini adalah ketiga kalinya Yusuf memiliki jawaban yang tidak memiliki jawaban di dalam kehidupan. Yang pertama, dia dibenci oleh saudaranya. Yang kedua, dia dijual sebagai budak. Yang ketiga, dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Jika kita melihat kisah Yusuf ini, kita merasa bahwa dia seperti seseorang yang sangat tidak beruntung di dalam kehidupannya. Jika saat ini ada orang yang mengalami hal yang seperti Yusuf, mungkin dia akan begitu tertekan dan begitu tidak dapat menerimakan kehidupannya tersebut. Jika ada orang yang sangat beruntung di dalam kehidupan, mungkin dia akan mendapatkan kemungkinan tersebut dan tidak dapat menerimakan kehidupannya tersebut. Saat ini, saudari, di tengah pandemi, seringkali kita juga menghadapi banyak masalah dan tekanan. Kita tahu ada jemaat yang terkena virus COVID-19 dan harus masuk rumah sakit. Ada juga yang harus terkena PHK dari perusahaannya ataupun pengurangan gaji karena pandemi ini. Ada juga yang hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya atau dengan saudaranya menjadi renggang karena pandemi ini. Kita merasa kehidupan kita begitu tertekan, saudari. Jadi, kita merasa kehidupan kita begitu tertekan, saudari. Juga ketika kita kehilangan orang yang kita kasih. Tetapi kita bisa melihat kepada kisah Yusuf ini, saudari. Yusuf mengalami begitu banyak masalah berat yang beruntun di dalam kehidupan dia. Jika kita mengalami masalah seperti yang Yusuf alami, apakah kita masih dapat tetap bertahan di dalam iman kerohanian kita? Atau kita menjadi ragu kepada Tuhan? Jika hanya satu masalah, mungkin kita masih sanggup. Tetapi ini sampai tiga kali masalah yang harus dihadapi. Dan sekarang, Yusuf harus memulai kembali kehidupannya dari nol di dalam penjara. Itu bukanlah hal yang mudah, saudari. Tidak, dikira-kira itu bukanlah简单. Tetapi Yusuf memberikan kita sesuatu teladan yang baik. Tapi Yusuf memberikan kita sesuatu teladan yang baik. Dia tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Meskipun dia harus berada di dalam penjara. Meskipun itu adalah hal yang sulit yang harus Yusuf hadapi. Di dalam penjara, dia sebenarnya bisa saja menyesali apa yang terjadi di dalam kehidupan dia. Dia bisa saja bermalas-malasan dan berkata kepada diri dia, untuk apa saya berbuat benar jika pada akhirnya saya selalu mendapatkan hal yang buruk. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal tersebut. Dia tetap melakukan bagiannya sebagai anak-anak Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berbuat baik kepada orang-orang di sana, sehingga akhirnya dia mendapat kasih dari kepala penjara. Dan di sana dia akhirnya dapat bertemu dengan juru minuman dan juru makanan raja yang dijebloskan ke dalam penjara yang sama dengan Yusuf. Dan di dalam penjara tersebut, akhirnya Yusuf dapat berkenalan dengan mereka. Dan suatu saat mereka memiliki mimpi yang mereka tidak tahu artinya. Kita dapat sama-sama baca, Mimpi dari juru minuman di dalam kitab kejadian pasal 40 ayat 9 sampai 15. Kitab kejadian pasal 40 ayat 9 sampai 15, saya bacakan. Kitab kejadian pasal 40 ayat 9 sampai 15, ayat 9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya. Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Sepuluh, pohon anggur itu ada tiga carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar. Dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranu. Sebelas, dan di tanganku ada piala viraun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala viraun. Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan viraun. Dua belas, kata Yusuf kepadanya. Beginilah arti mimpi itu. Ketiga cabang itu artinya tiga hari. Ayat 13, dalam tiga hari ini viraun akan meninggikan engkau. Dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan viraun. Seperti dahulu kala. Ketika engkau jadi juru minumannya. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku. Apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Dengan menceritakan hal ihwalku kepada viraun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 15, sebab aku dicuri. Diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa. Yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Di sini atas pengaturan Tuhan. Yusuf dapat mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru makanan. Mung-sung te-an-tai. Yusuf bisa memperkenalkan jauh dan jauh dan jauh. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi Yusuf. Bagaimana dia bisa menceritakan kepada orang lain bahwa sebenarnya dia tidak bersalah dan tidak seharusnya masuk ke dalam penjara. Oleh sebab itu dia meniti pesan kepada juru minuman. Ketika engkau telah keluar, tolong ingatkan aku. Bantu aku untuk keluar dari sini. Dia berharap ketika kisah dia diceritakan kepada Firaun, maka Firaun akan melihat hal itu dan akan melepaskan dia dari penjara tersebut. Tetapi apa yang Yusuf dapatkan pada saat itu sesudah? Ternyata dia dilupakan oleh juru minuman tersebut. Kita bisa sama-sama baca dari kitab kejadian pasal 40 ayat 20 sampai 23. Kitab kejadian pasal 40 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan ayat 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Dua satu. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya. Sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. E dua dua. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. E dua tiga. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Di sini kita melihat, saudari. Meskipun Yusuf telah berhasil mengartikan mimpi tersebut, tetapi akhirnya dia dilupakan oleh juru minuman tersebut. Juru minuman tersebut mungkin karena saking senangnya dia dapat dikembalikan kepada posisi yang semula, dia akhirnya lupa bahwa ada orang yang pernah membantu dia. Sedangkan Yusuf, dia menunggu setiap hari di dalam penjara, dia menunggu kabar baik yang akan dibawa oleh sang juru minuman tersebut. Yusuf tetapi dia menunggu kemampuan untuk mengartikan mimpi tersebut, jika memang pada akhirnya saya harus tetap dilupakan. Dan ini menjadi pertanyaan keempat di dalam kehidupan Yusuf. Mengapa aku harus selalu dilupakan? Pada saat itu, Yusuf bukan hanya merasa telah dilupakan oleh manusia saja. Tetapi dia juga merasa telah dilupakan oleh Tuhan pada saat itu. Kita dapat merasa bahwa Tuhan telah melupakan kita, tidak mengingat kita, dan tidak mengeluarkan kita dari permasalahan yang kita hadapi. Kita mungkin menemukan bahwa Tuhan melupakan kita, tidak membantu kita dari permasalahan yang kita hadapi. Karena sudah tiga kali saya mendapat masalah besar di dalam kehidupan saya. Dan ketika ada peluang, saya bisa terlepas, tetapi saya tetap dilupakan. Jika pada saat itu Yusuf mencari jawabannya dari pandangan manusia, maka dia tidak akan menemukan jawabannya. Karena bagaimana mungkin di dalam kehidupan dia, dia harus mengalami begitu banyak hal-hal buruk yang dia tidak mengerti mengapa bisa terjadi di dalam hidup dia. Tetapi Yusuf memberikan telah dan kepada kita, dia tidaklah melihat dari cara pandang manusia sesuai. Tetapi Yusuf memberikan telah dan kepada kita, dia tidaklah melihat dari cara pandang manusia sesuai. Di saat kesedihan Yusuf, di saat dia merasa, dia telah ditinggalkan oleh semua orang. Karena dia telah jauh dari keluarganya, dia telah jauh dari ayahnya, dia telah jauh dari orang yang mengasihi dia. Ketika dia merenung di dalam penjara bawah tanah tersebut, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa dilakukan, sesuai daripada saat itu. Tetapi dia mau melihat dari cara pandang Tuhan. Pada akhirnya, dia baru bisa mendapatkan jawaban di dalam kehidupan dia. Kita baca dari kitab kejadian pasal 45, ayat 4 sampai ke 5. Kitab kejadian pasal 45, ayat 4 sampai 5, saya bacakan. Kejadian pasal 45, ayat 4 sampai 5, ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di sini, Yusuf melihat dari cara pandang Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan dia, meskipun dia tidak mengerti. Pada saat itu, Yusuf telah dikeluarkan dari penjara, saudara. Pada waktu yang telah Tuhan tentukan, akhirnya sang juruminuman teringat kepada Yusuf. Yaitu pada saat Firaun mendapat mimpi, dan tidak ada satu pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Saat itulah juruminuman teringat kepada Yusuf. Dan akhirnya, Firaun pada saat itu mengeluarkan Yusuf dari penjara. Dan atas, karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang bekerja dalam diri Yusuf, maka Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Dan akhirnya, oleh Firaun, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, menjadi orang yang begitu berkuasa di Mesir. Dan pada saat itulah perkataan ini disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang datang untuk sujud, menyembah dia pada saat mereka akan membeli makanan. Jika kita menjadi saudara-saudara Yusuf pada saat itu, mungkin kita akan menjadi sangat takut kepada Yusuf. Karena saudara-saudara muda kita, saudara-saudara yang lebih kecil, yang dulu kita benci, yang dulu kita kianati, sekarang dia adalah seorang Perdana Menteri dan seorang yang sangat berkuasa saat ini. Karena itu, yang sebelumnya kita berkaitan dan sekarang, dia sudah menjadi yang sangat berkuasa. Yusuf dapat melakukan banyak hal buruk kepada saudara-saudaranya tersebut jika dia mau. Tetapi Yusuf tidaklah melakukan hal itu. Yusuf katakan, datanglah dekat-dekat, ini aku saudaramu Yusuf. Yusuf tidak katakan bahwa aku akan menghukum kalian. Tidak, saudara-saudara. Saya adalah saudara-saudara Yusuf. Dia tidak katakan bahwa janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia tahu bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan dia adalah bagian daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan. Meskipun karena perbuatan saudara-saudaranya tersebut, dia harus begitu banyak mengalami penderitaan di dalam kehidupan dia. Tetapi Yusuf memilih untuk mau mengampuni dan melupakan kesalahan dari saudara-saudaranya tersebut. Ada orang yang mengatakan, saya dapat mengampuni, tetapi saya tidak dapat melupakan. Untuk mengampuni, memang kita tidak harus melupakan. Karena saudara-saudaranya telah menyakiti dia dengan begitu sangat, maka dia begitu sulit seharusnya untuk dapat melupakan hal tersebut. Tetapi Yusuf memilih untuk melupakannya, saudara-saudari. Kita bisa lihat dari nama yang diberikan kepada anaknya yang pertama yang lahir di Mesir. Kita sama-sama baca dari Kitab Kejadian Pasal 41 Ayat 50-51. Kitab Kejadian Pasal 40 Ayat 50-51. Ayat 50. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifra, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Di sini Yusuf melupakan kesukaran yang dihadapi yang disebabkan oleh saudara-saudaranya. Yusuf melupakan agar apa, saudari? Agar dia dapat mengampuni saudara-saudaranya tersebut. dia memilih untuk menganggap bahwa semua perbuatan jahat yang telah disebabkan oleh saudara-saudaranya itu sebagai membanggian daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan dia, untuk memproses kehidupan dia. ada orang yang ingin melupakan orang yang benci kepada dia, maka setiap hari, setiap pagi dia bercermin, dia mengatakan bahwa saya ingin mengampuni orang tersebut. Dan itu dia sebut setiap hari. Tetapi yang terjadi, ialah dia bukannya melupakan, tetapi dia malah mengingat terus akan kejadian buruk tersebut. Tetapi melalui kisah Yusuf kita bisa belajar bahwa Yusuf mengatakan bahwa kamu menjual aku, tetapi dia percaya ada rencana Tuhan, yaitu untuk memelihara kehidupan manusia. Jika dari pandangan manusia, maka aku layak untuk membenci kalian. Tetapi jika aku melihat dari pandangan kacamata Allah, maka aku akan mengampuni kalian semua. Dan pada akhirnya, Yusuf menemukan jawaban di dalam kehidupan dia. Kita sama-sama baca dari Kitab Kejadian Pasal 50, Ayat 18-20. Kitab Kejadian Pasal 50, Ayat 18-20. Saya bacakan Kitab Kejadian Pasal 50, Ayat 18-20. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di sini, adalah perkataan yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika ayah mereka telah meninggal. Ketika ayah mereka masih hidup, saudara-saudaranya berfikir bahwa Yusuf belumlah menghukum mereka karena masih memandang kepada ayah mereka yang masih hidup. Tetapi ketika ayah mereka telah meninggal, maka saudara-saudaranya menjadi takut. Mereka berfikir bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi daripada niat Yusuf. Sehingga Yusuf kembali menenangkan saudara-saudaranya, memberikan penjelasan kepada saudara-saudaranya. Karena ternyata sampai saat itu saudara-saudaranya belum mengerti dan belum paham akan rencana Allah. Saudara-saudaranya masih berfikir bagaimana mungkin Yusuf bisa melupakan kesalahan-kesalahan kita. tetapi di firman yang kita baca Yusuf berkata kepada mereka janganlah takut. sebab aku inikah pengganti Allah. Ini adalah perkataan yang penting untuk kita, saudari. Apakah kita pengganti Allah? Jika kita disakiti oleh orang lain dan kita ingin membalas apakah kita adalah pengganti Allah saudari-saudari? Tapi Yusuf berpikir bahwa dia tidak bisa melawan Allah. dia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Dia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Dan dia juga tidak menggantikan posisi Tuhan. Begitu pula di dalam kehidupan kita saudari-saudari. Seringkali kita merasa ketika ada orang yang menyakiti atau ketika ada masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Maka kita akan langsung berpikir apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya balas? Seringkali kita mau semua dapat terjadi seperti apa yang menjadi kehendak kita. Jika orang telah berbuat jahat maka dia pantas untuk saya balas kejahatan kembali yang lebih buruk. Tetapi melalui kisah Yusuf kita tahu bahwa kita tidak boleh menggantikan posisi daripada Tuhan. Tuhan lah yang mengatur semua kehidupan kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. meskipun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini kita tidak mengerti. Meskipun saat ini kita belum memiliki jawaban. Dalam kasus Yusuf dia baru dapat mengerti ketika dia berusia 30 tahun setelah dia pada akhirnya dikeluarkan dari penjara. 13 tahun sejak dia pertama kali dijual saat usianya berusia 17 tahun. Bagaimana dengan saat ini? Saat ini kita mungkin belum mengerti apa yang menjadi jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui kisah Yusuf pada pagi hari ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidaklah di luar daripada kehendak dan rencana Tuhan. Dan itu adalah untuk kebaikan kita. Selama kita tetap beriman dan setia kepada Tuhan seperti juga yang dilakukan oleh Yusuf. Jika dari cara pandang manusia mungkin apa yang terjadi kepada diri kita begitu mengerikan begitu buruk Tetapi dari kacamata Tuhan itu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Ketika Yusuf tetapi ketika waktu Tuhan tiba ketika akhirnya rencana Tuhan digenapi ketika akhirnya dia dipercaya untuk dapat menyelamatkan begitu banyak jiwa melalui persediaan makanan yang telah dia buat di Mesir pada saat itulah dia baru dapat mensyukuri apa yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan dia. karena Tuhan tahu semua gambaran besar dari kehidupan kita. Sama seperti jika saat ini kita memegang sekeping potongan dari pasel kita tahu pasel itu yang disambung-sambung membentuk suatu gambar. Jika kita hanya memegang sekepingnya kita belum tahu apa yang menjadi gambar tersebut. Tetapi ketika semua potongan pasel itu telah terkumpul baru kita mengerti oh ini gambaran dari pasel tersebut yang dari tadi kita kumpulkan satu demi satu. 当我们 把 每一个 pintu 合并 起来 我们看到 一张 图 才知道 这是 什么图. Saya juga ingin berbagi sedikit kesaksian di dalam kehidupan saya saya juga memiliki satu pergumulan yang belum memiliki jawaban daripada Tuhan. Saya ingin melakukan kebenaran dalam dalam 生命 saya memiliki 问号 yang meskipun sudah bertahun-tahun saya berusaha untuk mencari jalan keluar dan mencari jawaban tetapi masih belum menemukan jawaban. tetapi melalui kisah Yusuf ini saya kembali disadarkan bahwa bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud dan rencananya meskipun saat ini kita belum melihatnya. saya teringat kesaksian dari saudari seiman kita saudari pada suatu persekutuan dia bersaksi bahwa pada awalnya di dalam kehidupan dia dia memiliki banyak sekali pertanyaan kepada Tuhan yang pertama kenapa dia harus meninggalkan pekerjaan yang begitu dia sukai yang begitu dia cintai yang memiliki gaji yang besar karena ada suatu kejadian yang menyebabkan perusahaannya itu berubah sistemnya sehingga dia harus mengundurkan diri lalu dia harus bekerja di suatu pekerjaan yang dengan penghasilan yang jauh lebih kecil tetapi di sana dia dapat melayani Tuhan dan lebih memiliki lebih banyak waktu untuk keluarganya tetapi kehidupannya tetap memiliki banyak tekanan hidup sehingga dia begitu lama untuk berdoa kepada Tuhan dia meminta jawaban Tuhan kenapa dia harus mengalami hal-hal tersebut dan bukannya dia mendapat jawaban pada saat itu dia malah mendapatkan satu penyakit yang begitu berat bahkan sampai membuat dia hampir meninggal dan atas setelah kejadian kejadian saudari kita ini akhirnya mengerti dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan di dalam kehidupan dia setelah selama selama ini di kita juga demikian saudari kita berkata begitu banyak keinginan-keinginan kita yang belum terkabul ataupun belum tergenapi dalam hidup kita tetapi pada akhirnya kita akan mengerti saudari bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita agar kita lebih dapat mengasihi dia dan mengasihi sesama kita itulah tujuan yang Tuhan inginkan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita saudari dan melalui kisah Yusuf pada pagi hari ini kita dapat belajar bagaimana kita dapat menghadapi tekanan di tengah pandemi saat ini yang pertama kita harus memelihara iman kita kepada Tuhan Tuhan tidak mungkin salah saudari dan yang kedua apapun yang terjadi selama kita setia dan benar Tuhan merencanakannya untuk kebaikan kita kita saat ini memang tidak tahu apa yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita tetapi suatu saat kita pasti akan mengerti kita tetap beriman kepada Tuhan bahkan meskipun di kehidupan sekarang kita belum menemukan jawabannya di kehidupan yang akan datang ketika kita dilayakan untuk masuk ke dalam kerajaannya kita pasti akan mengerti semuanya Tuhan akan menjelaskan semuanya kepada kita kita akan mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan kita dan sebagai penutup yang terakhir biarlah di dalam setiap pergumulan kita kita mau untuk tetap berdoa karena seperti tadi kesaksian dari saudari kita bagaimana dia menceritakan bahwa di tengah pergumulan dia yang bisa dilakukan hanya satu hal yaitu dia berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan dia berdoa kepada Tuhan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan bukan hanya untuk dirinya tetapi dia juga mulai mendoakan kepada sesamanya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan ketika kita tetap terus berdoa dan beriman kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan hari demi hari biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin 圆ing切如药 送赞 归 以 神 的 名 Amin